Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita The Sumay Family Channel yang selalu berusaha untuk bikin kalian senyum Oke teman-teman Aku hari ini mau ngonten Kegiatan seharian aku full Sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja Jadi kerjaan gue tuh freelance ya teman-teman Bisa dikerjain di rumah Aku tuh ngedesain, jadi jurusan Aduh mbak Rufan nangis Pokoknya jurusan aku tuh kan Kuliahnya dulu desain interior Jadi sekarang tuh aku freelance-freeline ngedesain Dan bisa dikerjakan di rumah Sebenernya aku juga ditawarin ngantor sih Berapa waktu gitu Ditawarin-tawarin ngantor Tapi karena anak-anak aku masih kecil Jadi aku lebih pilih untuk kerja dari rumah aja Freeline-freeline gitu Oke kalau kalian mau tau kegiatan aku Seharian itu apa aja Stay tuned terus ya Teman-teman Seperti biasa Aku yang pertama aku lakuin yaitu Bersih-bersih kasur Nah disini mbak Rufa malah udah bangun duluan Kalau kemarin kan dik raya udah bangun duluan tuh Sekarang mbak Rufa udah bangun Dan dik raya tuh masih tidur di kasur yang sebelah sana Yang spraynya kotak-kotak Dik rayanya belum bangun Tadi malem anak-anak tuh tidur jam 1 malem Sekarang aku bersihin mainan tuh mbak Rufa Ngebantuin aku bersihin mainan Tadi dia tuh agak rewel kayak nangis-nangis gitu Terus setelah ngebantuin aku Dia malah jadi ceria gitu Kayaknya dia masih agak males Karena tadi bangun tidur gitu ya Setelah bersihin mainan Aku langsung nyapu Jadi disini kontakan aku Kemarin tuh katanya temen aku nonton Aku bilangnya sebulan 3 juta ya Sebenernya tuh sebulan bukan 3 juta Tapi setahun 3 juta Makanya temen aku tuh bilang kok mahal banget gitu Sebenernya setahun yang 3 juta Jadi kontrakan disini tuh murah ya temen-temen Karena masih di lingkungan desa gitu Dulu kalau di Solo itu mahal banget Setahun tuh aku pernah kontrak 6 juta Itu kecil banget Kayak cuman luasnya tuh setengah dari ruang tamu aku ini Kayak cuman 4x5 meter mungkin ya Pokoknya cuman setengah dari ruang tamunya ini loh Itu tuh 6 juta kalau di Solo Kalau rumah segede ini Di Solo tuh bisa 15-20 juta gitu loh Sekarang lanjut aku bersihin dapur Itu bisa dilihat Mas Yopi lagi masak Tumen-tumenan hari ini dia tuh masak Karena ada dikasih sama tetangga sini tuh Nangka muda Itu aku gak bisa masaknya Terus aku males juga mau searching-searching kan Akhirnya Mas Yopi yang memasak gitu Dia jarang-jarang sih masak Biasanya aku cuman ini lagi mau aja Ini aku lagi bersihin ruang barbernya Mas Yopi Terus setelah itu aku lanjut bersihin halaman depan Kayak gitu Nah teman-teman Ini rutinitas aku setiap pagi ya Aku selalu bersih-bersih Kayak gitu terus Habis bersih-bersih Eh dek raya bangun Dek raya bangun Ini bisa dilihat Mas Yopi lagi Masak nangka muda Habis itu aku langsung liput baju Hari ini bajunya yang di cucian tuh gak banyak Karena Memang sebenernya tiap hari tuh gak terlalu banyak cuciannya Karena Mas Yopi nyucinya tiap hari Kalau gak tiap hari nanti pepoknya dek raya tuh habis Kalau habis harus pake pempes ya Kalau Claudinya habis tuh pake pempes jadi boros Makanya Mas Yopi tuh tiap hari nyuci baju Biar kita hemat Dulu pas Mbak Rufa tuh tiap hari loh Pake pempes dan itu boros banget Bener-bener seminggu tuh habis 50 ribuan buat Pempes doang Padahal kan bisa ditabung ya teman-teman Kalau misal gak pake pempes gitu Ini dek raya belum aku ajarin toilet training ya Karena dia belum bisa ngomong dulu Pas 8 bulan tuh dek raya udah bisa jalan Tapi belum bisa ngomong Udah sekarang Nah itu Mbak Rufa sebelum makan selalu aku suruh berdoa dulu Ini dia aku lagi nyuapin dia makan Terus nyuapin mereka makan tuh gak bisa diem ya Mereka pasti sambil main Habis nyuapin mereka Aku ngerjain freelancer aku teman-teman Ini dia ya desain interior aku Jadi kemarin tuh ada orderan desain interior Dan ini ada revisi dikit-dikit Aku revisiin Kalian bisa liat kerjaan aku tiap hari ya kayak gini teman-teman Tapi gak setiap hari ada kerjaan untuk ngedesain gitu Ya biasanya 2 hari atau 3 hari sekali gitu Ada baru ada Gak tiap hari aku ngerjain ginian Ini tadi pas lagi ada aja Jadi lumayan loh teman-teman Aku dari ngedesain ini aja Freelainan aku Bulan ini tuh aku dapet sekitar 3 juta setengah gitu Dari freelainan aja Belum dari yang lain-lain teman-teman Bener-bener ngebantu banget gitu Sebelum bulan sebelumnya pas aku baru pindah kesini tuh kan Ekonomi masih susah ya Tapi alhamdulillah ekonominya bulan ini tuh udah Sangat tertata dan bisa untuk bikin Apa namanya Untuk bikin Jadwal keuangan bulanan gitu Buat cara ngatur keuangan bulanannya Aku udah bikin tuh videonya kemarin itu teman-teman Nah ini setelah aku selesai revisi Aku screenshot dulu sebelum di render Aku kirim untuk di revisi Udah bener atau belum Kalau udah baru di render deh Nah ini adik Raya udah mandi Sama Mas Jopi tadi sekalian Mas Jopi nyuci baju Aku gak nge-shoot juga mereka pas mandi Karena dulu pas nge-shoot mereka mandi tuh Dolarnya kuning teman-teman Nah ini Mbak Rufa juga udah mandi tadi sekalian Ini dia teman-teman Kasian di Raya sendirian Dek Raya sendirian Karena tadi Mbak Rufa tuh minta diantar ke rumah neneknya Jadi dia pengen main ke rumah neneknya Setelah aku hantar yaudah Akhirnya di Raya main sendiri deh Setelah dia main sendiri Tapi capek Akhirnya tidur Aku juga ikut tidur Karena aku juga capek banget Terus bangun-bangun udah sore aja Yaudah Kalau gitu aku langsung mandi ya Setelah bangun tidur Aku langsung mandi Dan mandiin Dek Raya Mbak Akeh gak? Mbak Akeh Dela-dela Nah teman-teman Ini udah maghrib Jadi Mas Jopi ngajak adik Raya Kem shola Biasanya aku juga ikut sih Tapi karena hari ini aku halangan Jadi aku gak ikut ke musola Nah sambil nunggu mereka pulang Aku siap-siap Atau dandan Sederhana aja Karena malam ini ada acara 7 Eh 7 Ada acara seribu harian Peringatan meninggalnya Kakak sepupu aku Nah jadi aku mau siap-siap dulu Ini aku pake Toner gitu Atau essence Terus aku pake serum dari Pons Sebenernya kalau di usia aku ini Harusnya udah pake yang Miracle ya Kemarin aku coba beli yang Miracle Tuh gak cocok Jadi kayak jerawatan gitu Akhirnya aku pake yang flawless aja Terus kita pake day creamnya Karena Kalo yang night cream itu kan Kalo mau dipake mau tidur aja Nah ini udah selesai Aku sekarang mau pake bedak dulu Disini pake bedaknya Aku pake Maybelline ya teman-teman Aku memang cocok banget Dari dulu tuh pake Maybelline Pernah ganti Miranda tapi gak cocok Terus aku pake Pensil alisnya tuh Brown Merknya brown itu murah banget Di Shopee banyak Kalian bisa cek Ini aku pake Aku tuh gak tau Pinter bikin alis ya teman-teman Jadi ya harap maklum Kalo hasilnya tuh Gak rapi-rapi banget gitu Terus enaknya brown tuh Yang sisi sebaliknya Ada kuasnya Ada brushnya gitu Jadi Bisa langsung dipake Nah ini aku pakenya Pipsi ya Untuk pensil matanya Apa sih namanya ya Pensil untuk mata Eyeliner pensil Nah ini aku pake Lipsticknya tuh Burbasari Aduh kebalik ya Aku ngasih tau Itu pake burbasari Selesai deh Aku tuh gak pernah dandan Yang macem-macem Terima kasih ya teman-teman aku udah pulang dari acara seribu hariannya almarhum suku aku ini dek raya tidur tadi di jalan ya udah bubuk udah bubuk sekarang kita mau ngeberesin disini namanya berkat ya kalau di Jawa ini kita mau bawa ke dapur ini ada Mbak Rupa Halo ada kelinci ada kelinci sayang mah Hai yuk Oke sekarang kita mau unboxing isinya apa aja ini yang dapat Mas Yopi ini yang dapat aku unboxing sebentar unboxing berkat ini ada jajanan Mbak Pau Mini Aduh jatuh deh nggak apa-apa nggak apa-apa ya Bapak mau ini maamnya kita dapat panci guys lumayan enggak usah beli enak nih Bapak ya nama Riki pak nyoniki tulang ini mama Rupa Pak sini bapak pindah sana ini kita dapat panci Alhamdulillah Dalamnya masih ada lagi loh Gak cuma panci aja Kita dapet telur Ini telur mentah ya Ada minyak goreng Ada mie Dua Sembako lah ya isinya tuh Ada gula Oh ya ini gula Ini ada beras Gula sama beras Terus kalau yang satunya ini Isinya apa ya Isinya oh makan Nah ini berkatnya guys Isinya makan Masih dapet jajan lagi Dapet jajan Ini dapet jajan lagi Terus ini makan Ada mie Ada lauk kauf Bawahnya ini nasi ya Ada lauk kaufnya Srundeng Enak banget ini Ada sambal goreng Ya Temen-temen Ini video loh Bukan foto Temen-temen Sekian dulu Nge-vlog kita hari ini Soalnya Kalau kalian ngikutin kita Sampai ntar tengah malam tuh Kelamaan Ini mbak Rufa tuh Tidurnya masih nanti Jam Jam biasanya tuh Jam 11 Udah paling sore Jam 12 jam 1 tuh Biasanya Gak mesti ya Jadi Kita mau Makan dulu nih Makan jajan dulu Sambil Nungguin mbak Rufa tidur Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Dadah 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 Kelinti Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!